Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Balik lagi ke channel mas Reza Jangan lupa untuk like dulu videonya Jangan lupa di subscribe channelnya Ini adalah SUV Amerika ya Ford Escape Tahun 2006 Mesinnya 2300 tipe XLT Kita lihat dulu mesinnya ya Ini ATPM nya udah gak ada di Indonesia Ini adalah mesinnya ya Ford Escape ini Ada beberapa tipe ya Salah satu tipenya ini yang 2300 ya Masingnya inline 4 cilinder DOHC 16 valve Isinya 2300 cc Tenaga sebesar 155 PS pada putaran 6000 Sedangkan torsi maksimumnya Di 207 Nm Pada putaran 4000 RPM Kita bisa lihat Ini mobilnya Sudah dicat ya Cupnya juga sudah dicat dan dikasih teredam Jadi Ford Escape itu ada 4 tipe Satu tipe 2000 Tipe manual ya Itu ada 2 warna 2 tone ya Terus bagian dalamnya juga ada yang beda Kita bisa lihat ini pakai velek 16 inci Tapi bandnya udah saya ganti Dia juga sudah dapet roof rack ya Roof rack bawaannya Dan ini kuat banget roof rack ini Roof rack ini bawanya ya Ini tambahan ya Jadi kalau kita goyang-goyang ini Satu body goyang semua Jadi bukan perfect main-main Handle Warna plastik ya Ini warna hitam Kemudian Ini di bagian belakangnya Lampu ini biasa Ada lampu rem Lampu Sendan Lampu Dim Lampu biasa Ini masih Masih Berasap Berair Disini dia punya 2 Ada Ini bisa dibuka Bagian ini bisa dibuka Ya Terus pintunya juga bisa dibuka sendiri Seperti ini Kita lihat ke samping lagi Ya jadi ini veleknya Ini bandnya udah diganti Handcook Dyna Pro 235-70 R16 ya Jadi standar bawahnya itu 215-70 16 Tapi ini karena saya sering ke lapangan ya Jadi saya ganti yang besar Jadi lebih Gagah juga Sandnya di samping ada Jadi ini Dan di Spion Jadi Di tahun 2006 aja Ada spion ini Tahun 2002-2005 Dia belum ada Spionnya Jadi Bentuknya Warna plastik biasa Hanya otomatis Apa namanya Antenya otomatis Kemudian kita masuk ke bagian dalam Ya ini bagian dalamnya Dia interiornya Warna black and beige Nah jadi yang tadi saya bilang Kalau yang tipe 2000 3000 Dan 3000 4x4 Dia itu warnanya beige Dan black Tapi blacknya itu minor aja Blacknya hanya dari bagian ini Kesini Dia warnanya black Kalau yang 3000 2000 Atau yang 4x4 Ini yang 2300 Blacknya agak banyak Kesitu Terus di bagian bawah Itu warna beige Jadi Ford Escape ini Cuman 3 kali Generasi keluar ya Ini generasi awal Satu Facelift Generasi kedua Dan generasi ketiga Bedanya Dia di tengah ini Sudah Gearshipnya di tengah Ini gear shiftnya masih disini Ala-ala Amerika ya Kalau orang yang gak tau Bilangnya ini kayak supir truck Padahal Di Amerika Gearshipnya Di sebelah sini Memang yang Yang mobil-mobil lama sih Nah ini Head unitnya Ada FM, AM, CD, Audio Ada kaset juga ya Jadul ya Terus ini juga Ini tampak Speedometernya Dia warna hijau Nyalahnya Desain sur ABSnya Nyalah juga Ya Dia ada Apa namanya Fockelemeter Pisa Ini kaca spion Yang bisa diatur Kanan-kirinya Dan juga bisa dilipat Ya Dilipat Nah disini Sudah rusak Tapi di sebelah sana Masih betul Dan ini Light Apa Buat Ambayan light Di speedometer Setirnya Tilt Belum teleskopik Tiltnya agak jauh Tiltnya agak jauh Disini ada Pengaturan AC Ya Anginnya Arah semburannya lengkap Ke depan Ke depan Ke bawah Ke depan Ke front defogger Dan Ke bawah Dan front defogger aja Dan ini juga Masih Apa Ada dua Ya bisa dingin Bisa panas Ini AC nya Dan ini Buka tutup Knaup nya Ini rear defogger Dia punya console box Cukup Gak terlalu besar Cukup ke bawah Maksud saya Tadi Ya disitu ada door pocket Handle Di bagian Penumpang depan Itu bisa buka tutup Kaca central lock Ini Itu KC AC nya Dan disini Dia punya Pengaturan window Auto Cuman disisi Driver Itu juga auto Turun aja Naiknya manual Ini juga ada Power window lock Power door lock Dia punya Socket lighter Disini Dan dia punya Power outlet 12V disini Akomodasi Di escape ini Cukup banyak Disini dia punya Buat naro kartu Dia di bawah Juga bisa Buat naro receh Ada dua cup holder Ada disini Juga bisa Buat naro kartu Disini Buat C Handphone Terus Dia disini Punya console book Yang cukup besar Bisa jadi armrest Juga Ada kotak P3 Kadang ada kotak Tersembunya disini Ini bawaan Aslinya Joknya kulit Cuman disini Udah agak berumur Jadi Sebagian kulitnya Udah agak retak Tetak Tapi belum Menang pecah Jadi disini Dia Automatic 4 speed Bukan triptonik Ada P Ada R Natural D 2 dan 1 Dia juga Ada overdrive Disini Jadi banyak Yang gak tau Fungsi overdrive Adalah nahan Giginya Di gigi 3 Jadi dia gak akan Naik Dia disini Ada sun visor Dengan vanity mirror Tapi gak ada Vanity light Kemudian ada Hand grip Disini ya Ini lengkap Hand gripnya Di atas Dan di depan Bahkan di sisi driver Juga lengkap Di sisi penerang Juga lengkap Karena memang Mobil ini Defaultnya 4x4 Disini Dia ada Lampu Baca 2 di depan Ada tempat kacamata Terus kita cek Ke bagian belakang Ini posisi Mengemudi saya Tinggi saya 176 Kita cek ke belakang Jadi ini Kita udah ke sisi belakang Sisi belakang Nah posisi Tinggi saya 176 Ini masih Lihat Masih luas banget ya SKW ini luas banget Dari luar dia itu Gak begitu besar Tapi di dalamnya Luas banget Dan Apa Termasuk SUV yang medium Gak begitu besar Jadi Ngebawanya juga Masih gampang Ini tadi Sequency Di bagian depan Disini juga Simple Dia cuma ada Door handle Lock Sama power window Disini ada Spiker Tapi gak ada Door pocket Terus Disini dia punya Cup holder 2 Cup holder 2 Disini Ada Laci juga Di belakang Tempat duduk Ini semua kulit Dan ini dia punya Armrest disini Armrestnya Cukup besar Agak keras ya Meskipun Udah dilapisin Guli Tapi dia agak keras Nggak dikasih busa Nah ini adalah Tampak Dari depan Tampak dashboardnya Ford Escape Jadi dia ambil Lightnya warna Green Hijau Nah dia juga punya Lampu disini Lampu kabin disini Lampu kabinnya Di depan ada Di tengah ada Dan di belakang Juga ada Disini ada Tiga gantungan Buat ngegantung Apa namanya Pakaian Dia di belakang Bagasinya cukup luas Nah itu grill tambahan Yang custom Dan dia Itu Kursi belakang Bisa direclining Sampai dengan Tiga step Satu Dua Tiga Empat Empat step Dan ini jadi rebahan Banget Jarang banget Mobil SUV Atau Mobil-mobil lain Yang bagian tengahnya Bisa dibuat Serebah ini Biasanya cuma ada Di mobil-mobil mahal Memang Escape ini juga dulu Launchingnya di harga 384 juta ya Tapi sekarang Kalau saya lihat Di relak Pasarannya itu Mulai dari 30 juta Bahkan ada yang jual Tapi untuk Sedikit pengalaman Saya memiliki Ford Escape Ini saya udah Banyak banget Keluar biaya Untuk Restorasi ya Mulai dari kaki-kaki Bagian depan Saya udah keluar Tiga juta Saya udah ganti Ganti satu dong Yang sebelah kanan Depan itu Tiga juta Terus Radiator saya udah Pernah ganti Matic saya udah Pernah Ganti juga Semua 8,5 juta Itu pake yang Chinese Produk ya Gak pake yang Aslinya Nah ini Dia punya Foclamp Ini DRL tambahan Lampu dekat Sampai lama jauhnya Ini custom ya Kalau di Amerika Bentangnya kayak gini Kalau di Indonesia Itu Mika Buram Ini lampu Jauh Ini lampu dekat Jadi ketika lampu jauhnya Nyalah Lampu dekatnya mati Begitupun sebaliknya Send Ini tambahan Ya ini udah Sering ke lapangan Jadi Capnya juga udah Kepas disini Udah Hilang Jauh ya Kalau yang 2300 Dan 2000 Tuh gak punya sunroof Di Gen 1 Tapi 3000 Yang 4x4 Itu baru ada sunroof Bahkan 3000 Yang biasa juga gak ada Tapi Di Escape Gen 2 Baik 2300 Maupun 3000 Itu semua udah pake Sunroof semua Jadi gak ada yang Dianaktirikan Tapi di Escape Gen berikutnya Udah gak ada Tipe manual lagi Semua sebuah Tipe Matic ya Nah ini warnanya Black Metallic Ya Nah ini mobil Nyaman banget Spare partnya gampang Kalau bilang Kalau yang bilang Nyari spare part Ford itu tuh Susah itu Isu aja Nyari spare part Ford itu gampang banget Dan kapakannya Banyak banget Di parung ya Tapi Memang harganya Mahal Jadi Kalau buat Momiara ini Harga perolehan Sama harga maintain Itu sebenernya Bisa lebih mahal Harga maintain Terus Bensinnya juga boros Dia 1 banding 7 Untuk dalam kota Kalau luar kota Bisa 1 banding 9 Ya ini Udah saya bawa ke Mana-mana lah Ini nyaman banget Mobilnya Jadi Sekian Review dan Owning experience Dari Ford Escape 2.3 XLT Tahun 2006 Dari Mas Reza Sekali lagi Jangan lupa Di like Dan di subscribe Supaya channel ini Makin banyak videonya Terima kasih telah menonton Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton